Hai semua di video kali ini airtrade cooking akan berbagi tips dan trik ya cara memipil jagung yang cepat tanpa alat pemipil ini cocok untuk para berdagang jagung panis dan ini hasilnya enggak ada serat di ujungnya langsung aja yuk ikutin caranya cus dimulai pertama kita siapkan wadah dan ini kita siapkan dua jagung yang sudah dicuci bersih ya teman-teman kita kupas kulitnya kemudian kita cuci bersih kemudian kita ambil pisau kecil seperti ini kita akan cari jalannya atau bikin jalannya dulu dengan cara dicongkel seperti ini teman-teman jadi selama ini aku kalau bikin itu enggak seperti ini teman-teman tapi aku iris atau aku sisir tapi kan hasilnya yang ujungnya kepotong enggak jadi utuh jagungnya dengan cara seperti ini ujung pangkal jagungnya itu tetap bagus teman-teman seperti jagung manis yang dijual biasanya abang-abang itu kan utuh-utuh gitu itu jagungnya nah isi hasilnya itu bisa utuh-utuh kalau kita pakai cara seperti ini ini tanpa alat pemipul ya teman-teman cuma kita congkel aja pakai pisau kecil sini ujungnya pakai ujung pisau nah kita car atau kita bikin jalannya dulu karena jagung manis ini terlalu rapuh ya jadi kita harus hati-hati nah ini udah ada jalannya jadi yang ada jalannya enggak cuma tel ya untuk gampang jalan lancar jagung pun kita kalau cara mipulnya juga harus bikin jalan seperti ini ya Nah selanjutnya kita tinggal bibel seperti ini teman-teman Hai sangat mudah kan caranya ini cocok untuk para pedagang jagung manis ya teman-teman kita jadi enggak usah beli jadi kita beli jagungnya aja di pasar kemudian kita bibel dengan cara seperti ini dan ini seratnya bagus teman-teman enggak terlalu apa ya kasar-kasar gitu jadi bagus semoga cara ini bermanfaat untuk teman-teman ya dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru menemukan channel ini semoga usaha kalian sukses nah ini hasilnya teman-teman biji jagungnya utuh-utuh tapi ujungnya tidak berserat kasar ya teman-teman jika teman-teman suka video ini dan lebih banyak melihat resep masakan atau minuman jangan lupa like share comment dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all selamat menikmati